Tren permainan Lato-Lato mulai mengusik dunia pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sdikbud, Kota Loksemawe, mulai menggelar razia ke sejumlah sekolah, guna memastikan tidak ada siswa yang membawa Lato-Lato. SD Negeri 1 dan 3 Banda Sakti merupakan sekolah yang menjadi sasaran razia. Petugas masuk ke dalam ruang kelas guna menjelaskan larangan membawa dan bermain Lato-Lato. Setelah diberi penjelasan, satu persatu tas siswa diperiksa. Pemeriksaan bukan saja terhadap siswa yang berada di dalam ruang kelas, tetapi juga tas siswa yang sudah keluar dari ruang belajar. Di Sdikbud berdalih Lato-Lato dapat menimbulkan kebisingan. Bahkan Lato-Lato dikhawatirkan mengancam keselamatan siswa di sekolah. Kepala Dinas Dikbud Kota Loksemawe mengatakan pihaknya harus merazia ke sejumlah sekolah, guna memastikan instruksi larangan Lato-Lato di sekolah dijalankan. Saya telah menghimbau kepada seluruh pelaku sekolah yang ada di Kota Loksemawe. Dalam rangka mengantisipasi himbawaan ini, kami melarang anak-anak untuk membawa Lato-Lato. Diakibatkan Lato-Lato itu menganggu, menganggu terutama dari segi kebisingan, akhirnya dari suaranya, dan kita takutkan dalam saat mereka bermain itu terjadi kecelakaan. Akhirnya kecelakaan ini cedera dengan putus tali, jadi terbentur mata atau yang lain-lain. Razia bersama Dinas dan guru di sekolah dilakukan seiring dengan larangan yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Sementara itu, Kepala SD 1 Loksemawe menyatakan, semenjak larangan Lato-Lato dilakukan di sekolah, sejumlah guru menggelar raziatas setiap pagi. Ya, jadi sesuai dengan yang pernah kita lihat, kita pernah mendapatkan informasi, dan sesuai arahan Pak Kadis, puasanya kita melihat sekarang Lato-Lato lagi viral ya. Karena itu, karena kita melihat permainan berbahaya. Dari itu, dia sambil bahaya menganggu. Saya melihat setiap paginya, kemarin-kemarin, sebelum ada ini, sehingga sekarang ini sesuai dengan informasi dari Pak Kadis, kita terima puasanya dari beberapa hari yang lalu, setelah kita larang, anak-anak dan kita rajia. Daria setiap pagi. Larangan Lato-Lato di sekolah sudah diberlakukan di sejumlah daerah. Selain di Kota Loksemawe, Kabupaten Biren dan Kota Banda Aceh, juga melarang permainan Lato-Lato dibawa ke sekolah. Ramadan melaporkan dari Kota Loksemawe.